Welcome back to my channel Liga Bola Indonesia. Salam olahraga, dimanapun Anda berada kita bisa kembali menjumpai Anda, tentunya dalam salam olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia. Persija Jakarta kembali merebut posisi puncak klasemen sementara Liga 1 musim 2022 per 23. Hasil itu didapat usai menggilas RANS Lusantara FC dengan skor 3-1 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023. Penampilan Persija memang sudah dominan sejak fluid kick-off dibunyikan. Bukan hanya dominan, serangan yang dibangun macan kemayoran juga berjalan efektif. Aksi Riko Siman Juntak dan kawan-kawan begitu merepotkan barisan pertahanan RANS. Kebuntuan Persija pecah saat duel baru berusia 26 menit, setelah mendapat hadiah penalti. Abdullah Yusuf Helal yang maju sebagai eksekutor tak melewatkan kesempatan emas tersebut. Unggul 1-0, ritme permainan Persija yang cair. Karena itu, tim macan kemayoran tak butuh waktu lama untuk menggandakan keunggulan. Ryo Fahmi membawa Persija unggul 2-0, setelah memanfaatkan asis Riko menit 37. Menjelang jeda babak, RANS tampil menyerang untuk memperkecil selisih 2 gol. Upaya mereka berbuah manis, lewat gol telat Mitsuru Maruoko, menit 40 plus 1. Skor 2-1 keunggulan Persija terjaga hingga jeda babak. Dominasi Persija berlanjut di paru babak. Mereka terus menyerang, dari kedua sisi sayapnya. Firza Andika nyaris menambah keunggulan menit 50. Dapat umpan dari Yusuf, melewati satu pemain, tapi tendangannya justru menyasar ke atas mistar. Kesempatan serupa didapat Michael Kermencik, menit 65. Lagi-lagi, peluang emas tersebut terbuang sia-sia lantaran penelusia yang akhirnya tidak matang. Gol yang ditunggu-tunggu Persija di babak kedua akhirnya datang pada mungit 72. Tim Ibu Kota itu mendapat hadiah penalti kedua, Usai Yanis Bombo melakukan pelanggaran handball. Tanpa ragu, eksekusi Ondrej Kudela membawa Persija unggul 3-1. Persija langsung menurunkan tempo setelah unggul 2 gol. RANS gagal berbuat banyak. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini sekaligus mengantarkan Persija kembali memuncaki klasemen Liga 1 dengan 44 poin. Namun, mereka hanya terpaut 2 angka dari Persib Bandung di peringkat kedua.